Halo guys, selamat datang kembali di channel Murphy in Studio. Babang Murphy kali ini akan menceritakan kisah tentang seorang kakek yang difonis dokter jika hidupnya tak lama lagi. Namun suatu ketika, ia mendapatkan kekuatan super yang membuatnya menjadi robot. Film ini berjudul Inuyashiki 2018. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita, Cekicrout. Film bermula dengan memperkenalkan sebuah keluarga, yang bisa dibilang mempunyai penghasilan pas-pasan. Ayahnya bernama Ichiro Inuyashiki, ibunya bernama Mary. Sedangkan anak laki-lakinya bernama Takeshi, dan anak perempuannya bernama Mari. Di dalam keluarganya, Ichiro adalah pemimpin yang tidak dihormati oleh anak istri. Karena mereka menganggap, ayahnya adalah laki-laki yang tak bisa diandalkan. Terlihat juga, di kantor, minuman yang ada asin-asinnya, selalu sulit dijual olehnya. Sehingga membuat Ichiro, berulang kali dimarahi atasan. Di rumah, Ichiro yang sedang melamun, didatangi seekor anjing yang bernama Hanako, yang telah dibuang oleh majikannya. Ia berniat mengadopsi anjing tersebut, tetapi istrinya tidak menyetujuinya, karena menganggap, hanya bisa menambah beban keluarga. Esoknya, di rumah sakit, Ichiro yang mendapatkan surat pemeriksaan ulang, mendatangi dokter untuk memeriksa kesehatannya. Dokter pun memfonis Ichiro yang telah mengidap kanker stadium 4, dan tak sengaja mendengar percakapan dokter, yang mengatakan, ia cuma bertahan 3 bulan lagi. Ichiro yang bersedih, mencoba memberitahukan hal tersebut, kepada keluarganya. Terima kasih. Terima kasih. Karena tak ada yang mengangkatnya, ia pun menutup telpon. Setelah mereka pulang dan berkumpul di dalam rumah, Ichiro mencoba kembali untuk memberitahukan penyakitnya. Tapi sayangnya, mereka selalu menyela pembicaraan, dan pergi begitu saja. Ia pun merasa, jika keluarganya tak peduli sedikitpun, Ichiro lalu mencoba melepas anjingnya, dan berlari menjauhi anjing tersebut. Sesampainya di taman, terlihat seorang pemuda yang sedang melamun, mereka lalu melihat, cahaya yang sangat terang di langit. Ichiro pun terbangun dari pingsannya, dan tanpa sadar, ia dapat melihat jelas walau kacamatanya rusak. Setelah kembali ke rumah, istrinya pun mengajak suaminya, untuk pergi ke ruang makan. Ichiro yang sedang makan sup miso, mengatakan jika sup tersebut rasanya hambar, ia pun bergegas menuju keran, lalu meminum air yang banyak, seperti abis bayuan dengan tanboikun. Istrinya tak ambil pusing, karena menganggap suaminya, mabok-mabok semalaman. Di kamarnya, Ichiro masih memikirkan tentang penyakit yang ia derita, lalu tiba-tiba, keluarlah asap dari tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ichiro pun sangat terkejut, karena tiba-tiba ia menjadi jelmaan Transformers. Istrinya lalu mengetuk pintu, untungnya saat bersamaan, ia kembali ke setelan pabrik. Di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang bernama Hiro Shishigami, berkunjung ke rumah teman sekolah, yang bernama Naoyuki Ando, ia adalah seorang gamer. Hiro pun mengajak keluar Ando, untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Di dalam parkiran basement, Hiro kembali menunjukkan aksinya. Di sini ternyata Hiro adalah orang yang terkena cahaya kemarin, bersama kakek Ichiro. Dan sama-sama juga, mendapatkan tubuh robot. Kembali ke kakek Ichiro yang sedang bekerja, ia kembali tak dapat menjual minuman berenergi. Sehingga akhirnya ia dipecat. Karena Ichiro mempunyai banyak tunggakan, seperti cicilan rumah subsidi, motor, aku luka, dan indonada, ia pun memohon sampai bersujud kepada bosnya. Setelah keluar kantor, terlihat burung yang sekarat, yang sebelumnya ditembak Hiro. Ia lalu mencoba menggenggamnya, dan seketika sembuh, hingga terbang kembali. Ichiro yang lagi berbahagia, tiba-tiba mendengar suara panggilan yang meminta tolong, ia pun mencari sumber suara tersebut. Di rumah sakit, terlihat seorang anak kecil yang sedang kritis, dan dipastikan umurnya tak lama lagi. Ichiro lalu mencoba menyembuhkan anak tersebut. Seperti menyembuhkan burung yang lemas tadi. Setelah ritual selesai, anak itu pun bangun, ibunya sangat terkejut, ketika anaknya sudah tersadar dari koma. Si kakek lalu pergi begitu saja, karena sebelumnya masuk secara diam-diam. Berpindah ke ruang kelas, terlihat Ando yang jarang pergi ke sekolah, karena sering dipalak teman-temannya. Hiro lalu membela Ando, dengan mencengkram tangan ketua geng yang sok keras. Ketua geng yang merasa kesakitan, ia pun meminta ampun, dan berjanji tidak akan mengganggu Ando lagi. Sepulang sekolah, terlihat seorang wanita yang menunggu Hiro, ia bernama Watanabe Sion, niatnya hanya mengungkapkan perasaan, dan Hiro pun lalu pergi begitu saja. Pada malam hari, Hiro pergi ke rumah ayahnya, yang sudah bercerai, ia kesana untuk mengambil jatah bulanan, dan akan diberikan kepada ibunya. Ia pun berniat membunuh ayah kandungnya sendiri. Mungkin karena kasian, niatnya pun dibatalkan. Sepulangnya, Hiro mendengar percakapan keluarga harmonis, ia lalu mencoba masuk ke dalam rumah tersebut, dan tanpa tujuan, ia membunuh keluarga itu. Ichiro yang sedang menyembuhkan orang-orang, mendengar suara meminta tolong dari keluarga tadi, ia pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, Ichiro yang telat membantu, mencoba menyembuhkan wanita yang sudah terbunuh, tetapi sayangnya tidak bisa, karena ilmunya hanya bisa untuk orang yang masih hidup. Ichiro lalu mencoba masuk ke dalam ruang tamu, terlihatlah Hiro di sana, tanpa panjang pikir, ia pun menembak si kakek, dan pergi dengan santai, karena mengira Ichiro sudah modiar. Esoknya, terlihat siaran TV yang memberitakan kematian keluarga semalam. Di bank, Ichiro mengambil uang keluarga yang telah ia bunuh, dan berniat membaginya kepada Ando. Karena merasa uang yang ia terima haram, Ando pun menolaknya, dan juga memutus hubungan pertemanan, karena menurut Ando, pembunuhan adalah tindakan yang tak terpuji serta melanggar hukum. Ichiro yang merasa jadi beban, karena tak bisa menyelamatkan orang lain, ia pun akhirnya bertekad menggunakan kekuatannya untuk kebajikan. Karena mendengar suara minta tolong dari Ando, Ichiro pun menghampirinya. Ia lalu menceritakan hal sama yang dialami Hiro, yaitu terkena cahaya misterius dan menjadi robot. Mengetahui hal tersebut, Ando pun memberitahukan sesuatu, yaitu apa saja yang bisa dilakukan Hiro, di dalam tubuh robotnya. Keesokannya, Ando lalu mengajari menembak dengan tangan, seperti yang pernah ia lihat. Di sisi lain, Hiro yang sedang berjalan dengan ibu kandungnya, digrebek polisi, karena sudah mengetahui kasus pembunuhan keluarga yang mati tertembak. Ia pun bergegas lari, dan meninggalkan ibunya. Setelah ia kabur dari pengejaran polisi, media masa pun memberitakan buronan paling berbahaya adalah Hiro, yang telah membunuh tiga ekor polisi. Hiro yang sedang tak ada tujuan pergi kemana, tak sengaja bertemu dengan Sion yang sedang lewat. Lalu ia mengajak Hiro ke rumah Susun, yang hanya tinggal berdua dengan neneknya. Kembali ke Ichiro yang sedang berlatih, akhirnya ia bisa menguasai cara menembak dengan dasyat. Ia pun kehausan dan mencoba meminum minuman berenergi, yang akhirnya memuntahkannya lewat gatling gun seperti makan submiso sebelumnya. Di sini diketahui, jika kelemahan robot di dalam tubuhnya, adalah makan atau minum hal yang mengandung garam. Setelah mengetahui Hiro adalah buronan, wartawan pun mencecar banyak pertanyaan kepada ibundanya. Hiro pun tak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa menangis di pojokan, dan tiba-tiba ada informasi terbaru, yang menyatakan ibunya telah meninggal bunuh diri. Mendengar kabar tersebut, Hiro mencoba balas dendam kepada netizen yang mengolok-olok ibunya di medsos. Di suatu tempat, terlihat buzzer RP yang sedang melancarkan aksinya, Hiro pun tiba-tiba muncul di layar monitor, dan buzzer RP tersebut menganggap keseriusan Hiro adalah omong kosong. Lalu dengan santai, Hiro akhirnya menembaknya via online. Warga net lain yang melakukan hal serupa, ditembaknya satu persatu secara brutal. Sion yang tak mengetahui pelaku pembunuhan masal tersebut, tak percaya jika Hiro yang melakukannya, Hiro pun menunjukkan tubuh robot di depan Sion, tapi karena cinta itu buta, Sion menganggap ia masih terlihat seperti manusia. Kayaknya sih ada benih-benih cinta di sini, asal jangan ditanam dulu ya. Di saat Hiro sudah tidur, Sion pun menuju ke dapur untuk minum, namun tiba-tiba. Polisi yang sudah mengetahui tempat persembunyian Hiro, akhirnya melancarkan serangan diam-diam ke dalam rumah susun. Terlihat mereka semua yang terbunuh, termasuk Sion dan neneknya. Hiro yang terpukul atas kejadian tersebut, langsung terbang menjauhi rumah susun, sungguh beruntung polisi yang berada di luar. Ichiro dan keluarganya yang sedang mendengar berita tentang Hiro, memberitahukan agar tidak menggunakan perangkat elektronik, dan jangan pergi kemana-mana. Karena menganggap ayahnya sok tahu, mereka pun mengabaikan peringatan tersebut. Di sebuah gedung bertingkat, terlihat anaknya, yaitu Mari, sedang melakukan studi tour bersama teman sekolahnya di sana. Lalu di sisi lain pula, Hiro dengan ala-ala Bjorka, menghack semua penyiaran, entah itu papan iklan, handphone atau semacamnya. Karena merasa si paling dendam, ia pun berencana membunuh satu negara. Orang-orang yang hanya menganggap itu lelucon, mereka cuma bisa tertawa. Pembunuhan masal pun dimulai. Ichiro yang mengetahui perbuatan Hiro, bergegas pergi, lalu menyuruh Ando melakukan siaran langsung, dengan mengedukasi masyarakat, untuk tidak menggunakan perangkat elektronik. Warga yang mempercayai perkataan Ando, mematikan handphone mereka, lalu membuangnya ke lantai. Tapi sayangnya Hiro, melakukan cara lain untuk menyerang. Setelah serangan membabi buta, kakek Ichiro akhirnya datang, dan mengajak Baiwan Hiro. Adu mekanik pun dimulai nih bos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Reporter yang capek-capek diselamatkan, ujung-ujungnya mati juga. Hiro yang ingin mengisi kekuatan dengan air putih, tak diberi kesempatan oleh Ichiro. Begitu juga sebaliknya, dan akhirnya Hiro dapat menambah tenaganya. Adu mekanik part 2 pun, dilanjutkan kembali. Ketika pertempuran ingin diakhiri, tiba-tiba senjata Hiro malahan mengeluarkan air mineral. Ia ternyata ditipu, dengan label palsu, serta botol minuman energi yang mengandung garam. Karena mesin Hiro ngadet, Ichiro lalu melakukan kesempatan emas tersebut. Ketika balik ke bumi, terlihat Mari yang sudah tak bergerak, Ichiro mencoba kembali terapi otak. Karena tidak bisa, ia pun menggunakan cara manual, yaitu menggenjotnya. Karena genjotannya itulah, Mari akhirnya dapat tersadar lagi. Sedang asik-asiknya temu kangen, Hiro tiba-tiba belum mati. Ia ingin melanjutkan pertandingan part 3. Mari pun sangat terkejut, ketika ayahnya ternyata adalah robot. Hiro lalu kembali menyerang Ichiro dengan besi proyek. Setelah puas menggeprek, ia membawa Mari untuk menjatuhkannya dari atas gedung. Lalu seperti film-film lainnya, karena orang yang disayang sedang terpojok, Ichiro yang lemas, tiba-tiba menjadi pria perkasa. Akhirnya dari pertarungan berpart-part, mereka berdua pun selamat. Berita juga mengkonfirmasi, jika Hiro sudah meninggal, walau mayatnya tidak ditemukan. Lalu sepertinya Ichiro dan Mari, menyembunyikan identitas ayahnya, yang merupakan superhero di dalam keluarga. Sehingga Mari jadi tak rewel-bawel seperti biasanya. Film ditutup dengan Hiro yang masih hidup, sedang mampir ke tempat Ando. Ia yang baru ingin diajak main game keluaran terbaru, tiba-tiba menghilang. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, jangan suka membuli orang lain. Siapa tahu yang dibuli ternyata robot yang menyamar. Jika kamu yang menonton Babang Murphy ternyata adalah robot, ya jangan tunjukkan identitasmu dan kemarahanmu. Makasih untuk yang sudah subscribe, serta like dan komen. Tunggu video Babang selanjutnya ya. Sub indo by broth3rmax